Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Jawa, bagian timur Widodo saat meninjau stasiun tulangan Sidoarjo. Ia mengaku akan tetap mempertahankan perlintasan kereta api yang ada di porong Sidoarjo, meski jalur tersebut sempat dihentikan oleh PT KAI akibat terendam banjir beberapa waktu yang lalu. PT KAI sendiri akan meningkatkan level siaga banjir dan selanjutnya akan direlokasi dari stasiun tulangan sampai dengan Gunung Gangsir Beji Pasurwan. Saat ini pihaknya sudah melakukan pembebasan lahan di wilayah Gunung Gangsir, sudah berjalan sekitar 10 hingga 11 persen. Sedangkan jarak antara stasiun tulangan dan stasiun Gunung Gangsir Beji Pasurwan sendiri berjarak sekitar 18 km. Menurut Widodo, Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Jawa, bagian timur, bahwa pembangunan infrastruktur rel kereta api stasiun tulangan stasiun Gunung Gangsir, menemui kendala terkait dengan pembebasan lahan, salah satunya adalah masalah harga tanah yang mahal. Namun pihaknya akan menekan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat berapa nilai tanah yang disepakati. Pihaknya berencana akan terus mengerjakan infrastruktur perlintasan rel kereta api pada tahun 2017 mendatang. Sedangkan pengerjaan perlintasan rel kereta api akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun mendatang dan tahun 2019 akan dioperasikan apabila pembebasan lahan tersebut sudah selesai.